Motif Saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi atas setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Berdasarkan fakta saat ini kami telah menetapkan lima orang tersangka yaitu Saudara FS, Saudara PC, Saudara Ricat, Saudara Riki, Kuat Maruf dengan persangkaan Pasal 340, Subsidiar Pasal 338, Juntuh Pasal 55, dan Pasal 56 ancaman hukuman maksimal hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan. Sebagai tersangka, rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian terhadap dua laporan polisi, yaitu LP 368A yang dilaporkan di Pores Metro Jakarta Selatan terkait dengan percobaan pembunuhan, dan LP 1630 7 tahun 2022 Pores Metro Jaksel terkait dengan perbuatan cabul dan ancaman kekerasan di Durantiga. Saat ini telah dihentikan penyidikannya karena berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Agustus 2022.